Hai semua ketemu lagi di channel finflora episode kali ini kita menanam finca James Angelis blackberry bentuk bijinya seperti ini ukurannya cukup kecil ya letakkan benih di atas media tanam media tanam yang saya gunakan seperti biasa standar yaitu campuran tanah pupuk kandang dan juga sekam bakar ada 10 benih yang akan saya tanam jadi nanti masing-masing pot isinya 5 butir benih setelah semua benih diletakkan tabur atau tutup dengan media tanam kurang lebih 1 cm kemudian jangan lupa kita siram air secukupnya serta berikan tek nama letakkan di tempat yang teduh biji biasanya akan tumbuh antara 5 sampai 10 hari ini usia 18 hari setelah semai pot pertama ada empat yang tumbuh sedangkan pot yang kedua ada dua yang tumbuh dan ini setiap pagi sudah mulai saya kenakan sinar matahari nah ini tanamannya sudah sudah mulai besar sudah saatnya kita pindah ke pot atau polybag yang juga lebih besar polybag yang saya gunakan ukuran 25 kita keluarkan bibit dari dalam pot kemudian kita pisah-pisahkan nanti untuk satu polybag diisi satu bibit tanaman waktu memisah-misahkan bibit pastikan akarnya tidak rusak ya kalau menggunakan polybag yang lebih besar misalkan ukuran 30 itu malah lebih bagus ya nantinya setelah semua bibit kita pindah ke polybag saatnya kita siram secukupnya kemudian letakkan di tempat teduh sekitar dua atau tiga hari bila kondisi bibit masih segar bisa langsung dikenakan sinar matahari di usia dua bulanan setelah tanam tanaman finca jjb saya sudah ada yang mulai berbunga ada juga yang baru mulai kuncup setelah empat bulanan hasilnya seperti ini bagaimana menurut kalian cantik kan finca jjb memiliki warna ungu yang sangat gelap saking gelapnya hingga hampir menyerupai hitam ya kalau baru saja mekar warnanya cantik sekali nah kalau sudah beberapa hari biasanya warna bunganya menjadi seperti ini ukuran bunganya tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan finca saya yang lain nanti coba kita bandingkan ya tanaman finca saya ini memang dari awal tidak pernah saya pruning kalau misalnya di pruning bentuknya pasti akan jauh lebih rapi dan lebih kompak serta lebih rimbun untuk yang belum paham pruning itu artinya pemangkasan nah ini disebelahnya ada finca jenis yang lain warnanya merah kita bandingkan ukuran bunganya terlihat disini yang jjb ini ukurannya lebih kecil kalau yang ini finca megabloom peach pink kalau dibandingkan dengan jjb ukurannya jjb ini sepertiganya untuk pupuk saya hanya pakai NPK mutiara yang warna biru satu minggu satu kali pemakaiannya tinggal ditabur saja di sekitar batang jamah sehat jah ata bata